Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga sudah diberikan kesehatan ya. Di video kali ini, Cheese Cookies akan berbagi resep cara membuat tutup oncom khas Sunda yang super enak. Namun sebelumnya, subscribe dulu ya untuk kalian yang baru gabung, agar tidak ketinggalan menu selanjutnya. Langsung saja, disini sudah ada 3 batang daun bawang, 50 gram oncom hitam, setengah siung bawang putih, 1 siung bawang merah, dan setengah ruas jempol kencur. Kita bakar dulu ya, ini semua bahan dan juga bumbunya. Dan inilah hasilnya, setelah semua bahan dan juga bumbunya dibakar di atas teplon ya. Kujuannya agar tutup oncomnya lebih wangi dan rasanya lebih enak. Lanjut, kita akan menguleknya. Dan jangan lupa kita tambahkan garam dan juga micin. Jika semua bumbunya sudah tercampur rata, kita tinggal mencampurkannya dengan nasi hangat. Saya disini memakai 2 piring nasi. Kita campurkan. Aduk-aduk secara merata ya. Jika semuanya sudah tercampur rata, tutup oncom siap untuk disajikan. Dan inilah tutup oncom khas Sunda alai Cheese Cooking. Membuatnya sangat mudah sekali dan rasanya sangat enak ya. Cocok sekali untuk sarapan pagi pengganti nasi goreng. Dengan caranya yang simpel, cocok untuk kalian pemula yang baru belajar masak. Untuk menu tambahannya, ini ada mendoan dan ayam ungkep. Sudah saya share ya resepnya di video sebelumnya. Dan untuk yang belum paham, takaran maupun resepnya dari tutup oncom ini, saya tulis di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton video ini.